Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada peserta di Pancar Ke-42 Korpsukarela Universitas Bawijaya tahun 2023 Selamat datang kami ucapkan uang kepada yang tergormat uang dari perbindahan kemahasiswaan, alumni dan kewirausahaan mahasiswa Universitas Bawijaya Dr. Setiawan Ujaya Serti, S.H. Dengar, yang kami urmati Pembina Kapsukarela Universitas Bawijaya, Mas Dugadili Janmiko S.S.I. MAPB S.P.B.S.D. Yang kami urmati Kepala Markas PNI Kota Kalam dan N.P. Yasi FNKES Serta seluruh tamu undangan yang telah berbeda di dalam pagi ini Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesihatan kepada kita semua Sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pembukaan pendidikan dan latihan dasar ke-42 Korpsukarela Universitas Bawijaya Dalam keadaan sehat uangnya Selanjutnya, izinkan saya akan diakuti selaku Master of Ceremony Untuk membacakan sesuatu yang akan kita ikuti pada pagi ini Yang pertama adalah pembukaan Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yuna Bawijaya, dan Mas PNI Acara berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila dan pembacaan prinsip dasar kerakaan malam vera Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan Berikutnya adalah penyempatan secara sipuris kepada peserta Lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa Dan terakhir adalah penutupan Untuk mengawali acara pendapatan hari ini Maka kita mengecapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga acara yang akan kita ikuti dapat terlaksana dengan lancar Amin Memasuki acara yang kedua adalah Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yuna Bawijaya, dan Mas PNI Hadirin di bawah pagi Jadi panjang hidupu Indonesia Raya, Yuna Bawijaya, dan Mas PNI Indonesia Raya, dan Mas PNI Selamat malam ya! Maksimaru dan Mas PNI Sampai jumpa di bawah pagi Untuk Indonesia Indonesia merdeka merdeka Anakku, nebiku yang berjinta Indonesia merdeka merdeka Itulah Indonesia Indonesia merdeka merdeka Anakku, nebiku yang berjinta Indonesia merdeka merdeka Itulah Indonesia Orang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang Jaya tetap tak pernah puja Anakku, nebiku yang berjinta Itulah si Maha Raja Kami jaya mulia Oh, tetap bisa ya Tujuk cintanya Tujuk cuwanya Oh, tetap bisa ya Anakku, nebiku yang berjinta Orang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang oh Tujuk cuwanya Ternyata pemain Pancasila Terangkan uangnya keseluruhan usaha Menggambangkan takdikali yang berat Tunggu dengan tugas suci Kujuan PNI Di persahabatan berkibu Untuk kumat manusia Di seluruh dunia PNI memanjatannya sama Terangkan uangnya Bersambung Tunggu dengan tugas suci Tunggu dengan tugas suci Terima kasih. 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 Yang saya hormati ketua hukum KSR Barujaya berserta jajaran kudus Yang saya hormati ketua pelaksanaan berserta pahitian Yang saya hormati dari Bapak Ibu Adil Ibu Danang Dan yang saya banggakan peserta di belaksanaan KSR ke umat kudulan KSR Barujaya Di Bapak Ibu Universitas Barujaya Puji syukur kehadiran Allah SWT pada pagi hari ini Kita dapat bersama-sama dalam suasana yang berbahagia Sehat walau pihak dalam rangka berhadiri Kemungkaan di KSR ke-42 di KSR Barujaya Rasa senang dan bangga saya berada di sini Mengenal setiap tahun yang lalu Bapak Warren kami sampaikan Saya yang dulu pernah hidup sebagai peserta di kelasan KSR di Belajaya Tahun 1991 Waktu itu di kelatihannya sepuluh Walaupun saya tidak kuliah di Belajaya Tapi di kelas saya ekologi Belajaya Dan rasa senang saya karena saya diperlakukan tidak seperti orang lain Terima kasih 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 Kepala Pembangunan ini, bagi akur di dalam Undang-Undang Kepala Merahan, nomor 1, awal 2018, Kepala Merahan. Salah satu tugas PMP adalah menyegarkan pendidikan dan kemampian bagi relawannya. Jadi ini sebuah wajiban kami untuk berikan materi terkait dengan kemampuan Kepala Merahan Indonesia. Kemudian PMP juga memastikan bahwa relawan PMP memiliki kompetensi yang madai ketika didugaskan di dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi kompetensi ini sangat penting karena jangan sampai ketika dikerjakan di masyarakat, justru akan merepotkan masyarakat. Jadi relawan PMP ketika bekerja di masyarakat harus profesional. Sehingga melalui projek fitur dan praktis yang didugaskan selama digelaskan sangat penting. Dan teman-teman, saya akan kasih selalu berhenti dengan kita sendiri dengan sepenuh hati. Karena ilmu ini tidak terdapat di bahagian media. Dan ilmu-ilmu di bahagian ini bisa dikatakan bermanfaat sampai sepanjang kehidupan. Kebanyakan ilmu penolongan pertama. Sampai kapanpun untuk kemampuan ini didugaskan. Baik untuk diri kita, di warga kita, ataupun untuk masyarakat. Nah, setelah mengguti diri kita tadi ini adalah awal layar. Awal pengakunya kepada masyarakat. Banyak hal yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman kepada siapa saja yang berjumpa. Bisa menjadi contoh dalam kegiatan berlaku untuk kekurangan risiko penjaga. Teman-teman, kita dapat buat program kekurangan risiko penjaga. Baik untuk masyarakat, ataupun di sekolah. Sekolah ini juga rawan ya. Dan bila ini, pertama pagi malam ya. Ini sering bekerja di rumah ini. Sehingga ancamannya cukup jelas ya. Sehingga banyak hal yang perlu bisa dilakukan sebelumnya oleh BFI. KSM Bajaya bisa mengambil bagian di situ ya. Kegiatan kekurangan risiko penjaga di sekolah. Teman-teman juga bisa menjadi fasilitator PFR di sekolah. Atau hampir 50% dari sekolah ini yang sudah dihadapi. Artinya ada PFR di 50% lagi yang harus diharapkan. Supaya keadaan kemalangan ini diberikan poin pasangan besar untuk penjaga didik di sekolah. Kemudian teman-teman juga bisa aktif dalam kegiatan donor darah ya. Bisa menajak, bisa menjadi donor darah sendiri. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Juga dalam kegiatan operasi tanggap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap-gap. Dan juga takut gak hubus. Misalnya kalau dikemaskan, kalau dikemaskan, kalau dikemaskan, mau meninggalkan kemuliaan sampai waktu 11 hari. Jadi kata-kata, kami harus berpikir bulan kalau dikemaskan dengan teman-teman mahasiswa. Akhirnya kami mencari cakdangan beberapa yang dari Tengah-teman sebagainya. Karena kami takut, takut. Setelah kali nanti, Anda berpikir jauh jauh jauh. Terima kasih. Terima kasih. Semoga berjalan terlalu banyak. Materi disampaikan sesuai dengan kami. Yang sudah dikataankan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maafkan kepada Anda. Dilahir dokter bandaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Wabarakatuh 3. Mas Kiahwan. Dan ini laca rapat awal 1. Bapak Wabarakatuh baru di UP dan Bapak Wabarakatuh 3. CRP ini. Dan selamat juga Mbak Titi. Jadi kalau sudah jadi anggota barang besar KSR, Aminus dan pas 24 hari, kita selalu keluarga. Bapak Wabarakatuh ini. Sekarang, kalau kalian bergabung nanti, sudah selalu saya dan menyatakan terutama KSR, tetapi Bapak Wabarakatuh dan juga sebagai keluarga pusat kami. Dan saya juga hormati arti murus dan panitia berdasar dan para undangan memasihkan selanjutnya. Setelah dari peserta berdasar ke-42, saya secapkan selamat bergabung dari mahasiswa B. Kalau kalian bergabung semester 2 yang terakhir tahun pertama dan tahun ke-43 ini agar ini juga banyak masalah yang berbeda dan tahun ke-43 yang berbeda. Ini salah satu yang seleksi alam yang di mahasiswa yang berbeda. Perbedaan untuk di masyarakat di dunia manusiaan ini akan dibutuhkan di berikut setan karya terlacar ini. Sebenarnya setelah hari tapi tantangan yang sangat berat. tetap semangat dan jalan kesehatan dan paling penting dan dikompakkan bagi peserta juga akan merasa di sini dan dibuktikan dengan karya-karya yang ke-7 itu maksudnya akan diperbutkan dengan sejauh kegiatannya nanti yang pasti penggunaan tenaga dan energi dan penggunaan di kogos ke-8 dan ke-8 saya ada pada bisa melihat di data-8 yang saya dengar lokasinya tadi dan biar di lokasi sesuai pelaksanaan ke-8 yang pertama saya juga menulis saya juga 20 dari atas 4 sekitar dari ke-2 setiap dari ke-2 ke-3 ke-4 dari ke-4 ke-2 ke-4 Dan dari pengalaman saya sendiri, sebuah tokoh masih manusia pada ASR itu sangat menunjang karir saya ya, sama 100% itu sangat penting, dan sejati semua yang ditolak ilmu di ASR itu juga ditolak di bangga dunia, ya ada pemimpinan juga di asal di sana dan manusia dan kebamerahan, dengan kompetensi bahwa ini sangat penting, jadi mungkin akurannya masih sama ya, kalau kalian itu sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama, walaupun Bapak Wiselaka itu memang kukunya masuk untuk menolong, kalau malah lari itu pelanggan dunia, itu malah tetap menjarah. Jadi ini kocok-kocoknya berat dari ASR yang sudah parah usia memegang, misalkan, potensi pertolongan pertama. Jadi harapan saya nanti selahiri, waktu para pengurus bisa mempersiapkan, agar kita bisa mendapatkan sertifikasi paper yang terutama, sebelum memang sudah terintegrasi sama dibaksa untuk lebih habisian, jadi kalau kita memimpinkan biasanya jadarkan jilai waktu, sehingga sambil permulaan tadi materi yang dibaksa, dites lagi nanti oleh tim dan di PMT, ya itu menilai apakah layar yang mereka dikatakan, jika tidak laku, maka kalian terdekat, ya. Maksudnya ada orang-orang di belakang, di jalan raya, bagaimanapun kalian berada, kita harus pergi nomor. Ya setidaknya memambil laguran, ya. Jadi kemudian, terkait tadi, seharaman dari Pak Negeri, bahwa setiap kegiatan, ada perjalan, terutama pulang-ulang untuk peminjalan kampus, dan seapap kamu pergi, setiap kegiatan, dan ketika belajar, kita harus pergi nomor. Sekarang, ini kita sempat, kebutuhan yang bahagian tentang, untuk kegiatan, untuk semua yang lebih berada itu, kita harus berada sebagai, kegiatan, atau kegiatan, dengan kegiatan, sayangnya memang kegiatan itu, kegiatan-kegiatan. Jadi, kalau pas. Kementerian bisa kegiatan, kegiatan bisa membuat kegiatan, yang mau dijalankan kegiatan, spesial itu, kegiatan kegiatan, tapi karena kegiatan itu, ya, mungkin perlu punya sesuai, Saya jelas, dari mahasiswa yang menjelaskan hari ini, yang sudah sampai di mahasiswa ketiga, terus saja anak berat yang lebih mulut juga, kegiatan di KSR itu kepada pegang-peganya. Apalagi kalau musim OSPEC, orientasi mahasiswa baru, bukan menanggap untuk di kesehatan. Kemarin waktu operasi dirilikan ekonomi, kita akan menjelaskan ke sana, dan membantu kepada kejadaan yang berkembang. Tadi kami sempat, di sisi daripada mahasiswa, yaitu rupanya kalau ada kegiatan besar terhitung, kita akan menjelaskan kegiatan kondisi, kita akan menjelaskan kejadaan yang berhubung, jadi seperti tanah alat atau berjaga kemarin dan semangat. Dan dari saya sendiri, saya ingin memotivasi dari sekalian itu, tetap semangat dan menjaga kesehatan, atau makan, sampai lagi di belakang lapang, apapun yang dikali-kali, yang dikali-kali, yang dikali-kali, yang dikali-kali, yang dikali, dan sesuatu yang dikali, berhubung di belakang lapang, sepertinya bisa melalui kembali , bisa melalui kembali, untuk melalui kembali, berterlalu harus dikali-kali. Sebenarnya, kita akan melalui kembali, kembali yang dikali-kali, Jadi, dikali-kali ini, yang dikali-kali ini, bercanda-kali yang berada dikali-kali ini. Jadi, Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bina Prof. Sukarewa Universitas Brawijaya atas sambutan yang berharga disampaikan. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Rektor Undang-Utang Malahsiswaan KAUI dan Komunik Pusahaan Malahsiswa Universitas Brawijaya. Dan dilanjutkan dengan penyempatan secara simbolis kepada peserta. Kepada Doktor Setiawan Jaya Sakti, SHMK, kami bersilakan untuk menyampaikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sanktika Yoga Wisankot-Catiko Pembina Corp. Sukarewa Universitas Brawijaya. Sekendang urus KSR, serta para mahasiswa, peserta diklat KSR yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah selanjutnya kami panjatkan Gaya-gaya Allah SWT yang telah melipatkan rahmatnya Serta karunianya kepada kita sekalian Sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir disini Dalam keadaan sehat walafiat Untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pembukaan Pembukaan pendidikan latihan dasar ke-44 Saya nanti sempat berpikir XLII itu mau coba ini dia itu Berpikir-pikir 2017 Oh bacaan karunawi berhasil itu Ya dulu di SD mohon dapat wajaran itu M itu berapa? M itu untuk 1000 D500 O L ini 50 berarti ya XLII itu berarti dikurangi 10 O Jadi tadi itu kamu juga masuk bengok Tadi baru dijelaskan bahwa itu adalah 40 Ini berarti Ini berarti KSL ini ukurnya sudah sangat lama 81 tahun Kalau gitu Benar gitu ya Sudah 81 Ini berarti 41 tahun Dan Memang pada kenyataan yang demikian Sejak zaman saya kelihatan dulu KSL ini sudah ada Markasnya ada di situ Sukarelawan Allah Di sebelah sananya Sama tak Sekarang sudah diropokan semuanya Jadi saya bisa memberikan kabaran Dan kalau identitasnya mengenang masa lalu Saya juga sempat mengenang masa lalu Saya ingin ikuti teman-teman Banyak yang kesana kemarin Saya ingin ikuti kegiatan KSL Teman saya Dan Alphambulillah banyak juga teman saya Mencoba di KSM Di polisi orang yang beli itu Menarik diri di KSM Berarti Itu juga salah satu Hal yang cukup Memberikan kenangan kepada Generasi saya BKSM Lalu di UKM Ini berarti Sebenarnya UKM itu merupakan Suatu Kegiatan yang harus kita ikuti bersama Ada 40 lebih Jumlah UKM yang ada Sebagai mahasiswa Kita berpercaya Jumlahnya 60.000 Harus ikuti Berbagai UKM UKM yang ada BPP Dan sebagainya Tadi Ibu Neti mengatakan Lalu nanti tahu Lulus Gimana Karena Aktif di situ Jangan berpikiran di sana Aktif di kegiatan Pengasih sekarang itu Justru Memberikan bekal Tersendiri Soft skill Tersendiri kepada Saudara Nantinya itu Bisa Dipertik hasilnya Setelah Lulus Pengalaman Merit Sudah Pengalaman Pengalaman seperti ini Jadi Saudara-saudara akan Mereka Mendapatkan Mereka Manfaat Kuliah 4 tahun Di sini Hanya menjadi mahasiswa yang Kuku-kuku Kuliah telah Kuliah Kuliah Hanya dapatkan Skillnya Soft skill Ya Diperoleh Dari aktivitas Kegiatan Kegiatan ini Tetap bisa On time Tidak lagi Saudara Kuku-kuku Mahasiswa Kuku-kuku mengguliah Kuliah 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 Melainkan Mahasiswa Kurang-kurang Kuliah Kuliah Kampang Jadi Apa Aktif Kegiatan ini Memangkan Hal yang sangat berlalu Saya Sebelum Saudara mengikuti Berbagai Event Kompetisi Banyak Event Kompetisi Yang yang bisa diikuti di KSK ini Nah, apa saja masalah? Nah, seperti itu nanti tolong ikut ya, kompetisi-kompetisi terlebih-lebih yang eventnya nasional atau internasional ikut dan nanti ketemu saya langsung menjukan proposal bisa dicarnain gitu loh ya, dikain gitu loh ya, ikut dan nanti siapa akan saya kapal hasilnya ini kesiapanku di mana dalam mengikuti kompetisi ini butuh apa dan sebagainya ya, untuk itu kan semata-mata finansial ya butuh tampak kompetisi sehingga nanti di kompetisi bisa memperoleh kemenangan menjadi pointer sendiri bagi event yang berada saya untuk mendokran jumlah mahasiswa berprestasi sehingga nanti kita dapat poin-poin yang banyak begitu saudara jangan memikirkan mahasiswa berprestasi apa timnas sebagainya ya, 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 ya jadi berbagai event yang berada dari saudara tolong nanti tetap saya kalau mengikuti event-event yang berada ini kemudian kalau saya melihat emangnya mengasah diri bergerak dengan aksi mewujudkan relawan muda yang berkompetisi eh, berkompetensi saya tentu ini dalam rangka saudara mengasah diri ya, mengasah diri tadi mas-masing mas-masing ini ciklatnya ada banyak itu tentunya dalam rangka saudara mengasah diri bergerak dengan aksi ya tapi bapak juga mas-masing juga menyampaikan bapak kemarin itu dengan kejadian di fakultas teknik eh, maaf maaf di fakultas terbentuk itu KSR segera melakukan langkah kreatif untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan saya berharap karena KSR ini saya jadi pikir KSR ini sebetulnya itu kan rep kuratif ya setelah kejadian itu kan kuratif ya apa namanya bukan repressive kuratif ya tapi perlu juga dilakukan preventif jadi preventif karena nanti kita bicarakan ya di UB ini jumlahnya 30 ribu mahasiswa itu kan banyak sekali mahasiswa banyak sekali komunitas banyak sekali wabak-wabak unit-unit kreatifan mahasiswa yang tersebar di berbagai fakultas sekolah semua di berbagai UKM lah ini tentunya dalam rangka bergerak dengan aksi ini KSR ini saya rasa tidak perlu misalnya misalnya ada fakultas tertentu mau mengandalkan kegiatan tertentu di desa tertentu dengan jumlah setian ribu peserta kemudian kegiatannya seperti ini selama setiap hari dalam pelancar seperti ini itu sebaiknya entah bagaimana caranya kita perlu berpikir KSR dan UKM-UKM berkait itu sebelum dia kegiatan itu dimulai bagi panitiannya untuk datang ke tempat itu menjauh kasih dilihat seperti apa siapapun seperti apa tendanya seperti apa rangkanya sehingga mikrofon yang bisa mencetik mekrono tiga saya di jawab poin ini fasilitas-fasilitas MCK dan sebagainya seperti apa ini KSR perlu melakukan langkah-langkah beraktif preventif dalam langkah preventif seperti itu setelah itu menghasilkan rekomendasi 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 itu nanti disampaikan kepada panitianya maupun pimpinan fakultasnya maupun pimpinan universitas sehingga nanti kita bisa lihat lho 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 Memujukkan relawan muda yang berkompetensi, yang tentunya saya ingin KSK nanti dicolong melakukan kegiatan yang terbentuk sesuai profesi. Profesional. Apa misalnya ada pejabat yang terbentuk, kemudian yang tadi dikatakan Pak Yudha, itu sulit diprediksi, terus melakukan. Kenapa? Action penyelamatannya, itu tentunya dalam rangka konteksi. Banyak kok, jadi misalnya kelihatannya action melakukan tindakan Pak Yudha, kutuban-kutuban, misalnya. Mereka, kutuban-kutuban, kutuban, kutuban, kutuban. Mari kita lupa, dan kita kan kutuban. Karena menarik-kutuban di mana-mana. Tentunya tidak mungkin ini terjadi pada KSK, sebab KSK mengasah diri, itu tentunya dengan pekal yang didapatannya. itu bisa jadi betul-betul kompetensi juga mengatasi suatu masalah. Kemudian apa tadi yang sempat saya katakan, betul tadi Kampah Yoga, di dalam Kampah B itu ada masalah tindak-tindakan komisionis, jadi tindak-tindakan itu ada dua macam tindak-tindakan komisionis dilakukan tidak berbuat, misalnya membunuh, mencuri, menipu, tidak berbuat. Tapi ada tindak-tindakan yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Apa itu omisionis? Tidak memberikan pertolongan ketika orang sedang berada dalam bahaya maut, monokongati kelelep, mendengar ikan total api, monokongati kelelep, itu tidak boleh ditemukan di bidanakan, pasalnya darus pada waktu itu. Tidak,高,高,高,高,高. Saya mematakan, saya mencuri, saya mencuri, saya mematakan, saya terlalu, saya melatakan. Nah itu, tapi mau saya mencuri menelamatkan dirili, itu namanya omisionis. ya, melakukan tindak berdana yang dilakukan dan sama tidak, apa, tindak berdana yang dilakukan dan sama tidak akan dibuat vaksin. Jadi, kalau berlaku-laku mengetahui penyakit seperti ini, jadi KSR bisa proaktif melakukan ini. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan Pak Yurga, Bum Mas Yurga, Bum Neti, ya, saudara Maha Kalfian, ya, sebagai ketuanya selamat bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Oke, akhirnya, dengan pencapan, Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan dan latihan berdasar ke-42, Pak Sukarela Universitas Brawijaya, dengan tema kemasa diri, bergerak dengan aksi, memujudkan relaman muda yang berkompetensif pada hari ini, Prabowo, 7-12 hari, dan nanti dilanjut 17-19 hari, 2023, dengan ini kita nyatakan, dimulai. Semua, semoga kegiatan bisa berlangsung dengan lancar, baik, baik, selamat. Untuk lebih kurangnya, terima kasih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Setiawan, saya senti, SDIH, atas akuntan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor untuk melakukan penyempatan secara simbolis kepada perawatan peserta. S 평 Christians dakika setiap center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya atas akuntan yang dipadu pada pada cadanganan, Terima kasih. 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 Terima kasih.